Ya ini adalah visual dimana Paus Franciscus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Saudara tadi juga sudah melihat Menteri Agama, kemudian juga ada FND Simbolon. Kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Paus Franciscus. Akan meninggalkan Indonesia saudara untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Ini adalah ucapan perpisahan dari seorang Paus Franciscus kepada sejumlah pejabat yang sudah hadir di landasan Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungan apostolik atau perjalanan apostolik dari seorang Paus Franciscus saudara. Kita tahu bersama Paus Franciscus sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 September 2024 yang lalu dan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Bahkan banyak sekali ini kita lihat bersama petugas-petugas dari Bandara juga sudah mulai antusias sekali untuk bersalaman dengan seorang Paus Franciscus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat katolik sedunia. Ini yang saudara kita akan lihat bersama. Oke kita akan lihat. Ini merupakan sejarah kita tidak pernah tahu nanti akan terulang lagi berapa puluh tahun lagi Romo. Seorang pemimpin umat katolik sedunia bisa kembali lagi ke Indonesia tapi jangan sampai pesannya masih sama ya. Harus adalah yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik Romo. Kalau 35 tahun lagi usia saya 95 tahun. Kayaknya nggak nyampe ke situ. Apalagi usia warga Indonesia ya kan dengan adanya polusi yang sekarang ada di Jakarta dan juga bagaimana? Ya Paus dengan jenunitasnya tadi, kesederhananya. Saya melihat Paus pertama-tama putra Argentina ya. Dan di Argentina dia belajar banyak hal tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan sosial. Teologi pembebasan juga lahir dari sana. Bahkan gereja katolik juga terbelah antara kaya dan miskin itu fakta. Dan dari situ hatinya pasti sudah terlatih bagaimana saya harus bersikap sebagai rohaniwan, sebagai pemimpin tertinggi. Tadi sempat dikatakan kan, jangan lupakan orang miskin. Itu adalah pergulatan beliau yang sepanjang hidup. Maka ketika kemana-mana pergi ke Indonesia itu ya, Indonesia dengan Argentina ya nggak jauh-jauh beda ya. Termasuk negara yang berkembang begitu. Nah, harapannya tadi, oh ya satu dulu, kita tetap bagaimanapun juga. Terima kasih keadaannya aman ya. Aman, terima kasih kepada pemerintah yang mau berangkat. TNI dan juga Polri juga bertugas selama tiga hari ini. Saya tahu betul ini merupakan kerja keras semua dari TNI dan juga Polri untuk bisa... Wartawan-wartawan juga kerja keras loh. Pakai lembur-lembur segala. Oke. Ya, kita berterima kasih lah kepada pemerintah Indonesia yang sungguh mengusahakan kenyamanan untuk paus.